PEMBICARA 1 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 Sekarang, tunduk di hadapan Allah dengan kerendahan dan kesederhanan seorang anak kecil. Mengaku ketidaklayakannya sendiri dan memohon jasa juru selamat yang telah tersalip dan bangkit itu. Saulus rindu untuk datang ke dalam keselarasan sepenuhnya dan persatuan dengan Bapak dan anak. Dan di dalam kehebatan kerinduannya untuk keampunan dan penerimaan, ia mempersembahkan permohonan yang sungguh-sungguh kepada tahta anugrah. Doa-doa orang farisi yang hendak bertobat itu tidaklah sia-sia. Pikiran dan emosi hatinya yang paling dalam diubahkan oleh anugrah ilahi dan kecakapannya yang lebih mulia diselaraskan dengan maksud Allah yang kekal. Pertobatan Saulus adalah bukti yang mencolok tentang kuasa yang ajaib dari roh kudus untuk meyakinkan manusia dari dosa. Ia sudah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus dari Nasaret telah meniadakan hukum Allah dan bahwa ia telah mengajar kepada murid-muridnya bahwa hal itu tidak lagi berpengaruh. Tetapi sesudah pertobatannya, Saulus mengakui Yesus sebagai seorang yang telah datang ke dalam dunia ini dengan maksud yang jelas untuk mempertahankan hukum Bapaknya. Ia diyakinkan bahwa Yesus adalah asal mula dari seluruh sistem pengorbanan Yahudi. Alpha dan Omega jili tujuh halaman 101 dan 102. Yesus mungkin telah melakukan semua pekerjaan ini untuk Paulus secara langsung. Tetapi ini bukanlah rencananya. Paulus memiliki sesuatu yang harus dilakukan dalam bentuk pengakuan kepada orang-orang yang kehancurannya telah ia rencanakan dan Allah memiliki pekerjaan untuk dilakukan orang-orang yang telah dia tetapkan untuk bertindak menggantikannya. Testimonis jili tiga halaman 431 dan 432. Demikianlah bacaan Renungan Pagi. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Stephen, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku Dalam Tuhan. Tentang pertobatan Paulus Renungan Pagi hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 159 paragraf 2. Pertobatan Saulus adalah bukti yang mencolok tentang kuasa yang ajaib dari roh kudus untuk meyakinkan manusia dari dosa. Nah, yang penting kita ketahui adalah siapakah roh kudus yang dimaksudkan? Untuk memulai, mari kita baca ayat berikut ini. Kisah 9 ayat 5 dikatakan di sana. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Inilah ayatnya dalam bahasa Indonesia. Tetapi bila mana Sudara melihat ayatnya dalam bahasa Inggris, khususnya versi King James, ada kalimat yang tidak tercantum dalam bahasa Indonesia. Lihat yang ditandai warna biru muda. Yang berbunyi, Dan kalimat ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita tidak tahu kenapa, tetapi Yuhnya White ada menjelaskan tentang ayat ini. Mari kita baca The Youth Instructor September 8 tahun 1898 paragraf 12. Berbunyi, Setelah kenaikannya, Kristus menyatakan diri kepada Paulus. Ketika Paulus melihat kemuliaan wajah jurus selamat, itu lebih dari yang bisa dia tahan. Dia tersungkur ke bumi, dan ketika dia rebah demikian, dia mendengar suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganyaya aku? Dan dia berkata, Siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sulit bagimu untuk menendang tusukan. It is hard for thee to kick against the pricks. Baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa yang bertemu dengan Saulus adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan cahaya yang mengelilingi Saulus yang membuat Saulus buta adalah cahaya kemuliaan wajah Yesus. Nah, sehubungan dengan kalimat It is hard for thee to kick against the pricks, Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald tanggal 16 Maret tahun 1911, artikel A paragraf 16. Dijelaskan di sana, Setiap upaya untuk tetap maju dalam kemajuan Injil menghasilkan luka dan penderitaan bagi lawan. Cepat atau lambat, hatinya akan menghukumnya. Dia akan menemukan bahwa dia memang telah menendang melawan tusukan. Inilah yang akan dialami oleh mereka yang berusaha menahan laju pekabaran Injil, pekabaran kebenaran. Usaha mereka malah menghasilkan luka dan derita bagi diri mereka sendiri. Pekabaran itu menjadi tusukan dalam hidup mereka dan tidak ada guna mereka melawannya. Inilah yang Paulus rasakan. Dia coba lawan, tapi dia semakin tertusuk. Itu sebabnya saat Saulus bertemu dengan Kristus di jalan menuju Damsik, dia jatuh dan tidak marah. Perhatikan kisah 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya. Saulus marah besar dan bertekad untuk membasmi pengikut Kristus. Tetapi saat bertemu Kristus, amarah itu tidak ada. Malah dia berkata, Siapakah engkau Tuhan? Saulus akui adanya Tuhan. Inilah kebenaran yang menusuk hatinya yang pada awalnya dia lawan. Namun saat bertemu Yesus, dia menyerah. Bagaimana Saulus tahu tentang Tuhan? Dari Stefanus, saat Stefanus dihukum mati. Kisah 7 ayat 59 berkata, Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saulus hadir saat Stefanus dilempari batu, sebab dia setuju Stefanus dihukum mati, dan Paulus tentunya mendengar perkataan Stefanus ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana sampai Yesus bisa berkata, Akulah Yesus yang kau anyaya itu? Padahal Yesus sudah kembali ke sorga. Bagaimana cara Saulus menganyaya Yesus? Kita baca penjelasannya dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 346. Dijelaskan di sana. Ketika Kristus menyatakan dirinya kepada Paulus, dan dia diyakinkan bahwa dia sedang menganyaya Yesus, di dalam pribadi orang-orang kudusnya, dia menerima kebenaran seperti dalam Yesus. Kekuatan yang mengubahkan diwujudkan dalam pikiran dan karakter, dan ia menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dia menerima kebenaran sepenuhnya, sehingga bumi maupun neraka tidak bisa menggoyahkan imannya. Jadi, dengan Paulus menganyaya umat kudusnya Kristus, itu sama dengan menganyaya Yesus itu sendiri. Mengapa bisa demikian? Karena suratnya nomor 11a tahun 1894 paragraf 23 berkata, Roh kudus adalah roh Kristus, yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunianya, kita dapat menjadi penuh di dalam dia. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus selalu berada di bawah pengajaran dan pengaruh roh kudus. Kemudian, kita akan menemukan bahwa hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, dan kita akan belajar untuk menyenangi hukum Allah. Kita menyukai persyaratan hukum, dan dari hati kita memberikan kepatuhan pada persyaratannya. Jelas sekali bahwa roh kudus itu adalah roh Kristus, dan kembali roh Kristus adalah sama dengan kasih karunia Kristus. Dan roh Kristus ini dikirim untuk memberi umat manusia kecukupan. Kita menjadi penuh di dalam Yesus dengan cara menerima rohnya. Inilah yang diterima oleh jemaat mula-mula, sehingga mereka menjadi penuh di dalam Yesus. Dan saat Saulus menganiaya jemaat mula-mula, hal itu sama dengan menganiaya Yesus, sebab Yesus tinggal di dalam setiap umat dalam jemaat yang mula-mula. Dan memang, roh kudus yang dicurahkan pada hari Pentecostal adalah roh Kristus. Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 menyatakannya. Ketika roh kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyahwaid menyatakan bahwa, roh kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah roh Kristus. Roh Kristuslah yang menjadikan mereka satu, dan itu adalah buah atau hasil dari tinggal dalam Yesus. Inilah kuasa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kisah 1 ayat 4 dan 8. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Roh kudus yang meyakinkan manusia akan dosa adalah roh Kristus. Roh Kristus inilah yang menobatkan Paulus. Ingat kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Review and Herald 1 April 1890, paragraf 3, berbunyi, Kita tidak bisa lagi bertobat tanpa roh Kristus untuk bangkitkan hati nurani, dibanding kita dapat diampuni tanpa Kristus. Kristus menarik orang berdosa dengan menunjukkan kasihnya di atas salib, dan ini melembutkan hati, mengesankan pikiran, dan mengilami penyesalan dan pertobatan dalam jiwa. Karenanya, jelas, saudaraku dalam Tuhan, Roh kudus yang menobatkan Paulus adalah roh Kristus, sebab kita tidak bisa lagi bertobat tanpa roh Kristus. Dan itulah wujud kehadiran Kristus dalam hati kita. Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Dan inilah pertobatan Paulus yang dapat menjadi bagian kita, dengan cara menerima roh Kristus dalam hati kita, dan kita boleh mengalami pembaharuan sebagaimana Paulus. Dia berkata, Namun bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan jangan lupa, hanya Yesus yang dapat membersihkan hati kita. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita, agar kita masing-masing membuka pintu hati, dan mengizinkan Yesus masuk, melalui kehadiran rohnya, dan kita menjadi manusia baru di dalam dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, tentang pengalaman pertobatan Paulus. Dimana pertobatan Paulus adalah bukti yang mencolok, tentang kuasa yang ajaib dari roh kudus, yang adalah roh Kristus. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati kami, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan bersihkan hati kami, ubahkan hidup kami, agar kami menjadi manusia-manusia yang dapat engkau gunakan sebagaimana saulus, menjadi pekerja-pekerja, mengabarkan injil, mengabarkan kebenaran, hingga engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.